Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Persiapan hajatan KTTG20 di Bali diduga diwarnai tindakan represi terhadap masyarakat sipil Rapat koordinasi sekaligus catering Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Sanur Bali Diduga diintimidasi sekelompok orang yang mengaku pecalang Sabtu 12 November 2022 Mereka berjumlah 5 orang dengan memakai ikat kepala dan sarung khas Bali Mereka mempertanyakan kegiatan sembari menyampaikan larangan berkegiatan selama kegiatan pertemuan G20 Tak cuma itu, mereka meminta YLBHI membuat surat pernyataan kemudian mereka pergi Sorenya, polisi dan segerombol orang datang lagi dan meminta acara dibubarkan Para peserta rapat pun sempat ditahan di vila dan tak diizinkan keluar Salah satu alasannya, ada pembatasan kegiatan di Bali Padahal, wilayah yang menjadi tempat rapat tidak termasuk daerah perbatasan Tak cuma YLBHI, dugaan represi juga sempat dialami tim pesepeda dari Greenpeace Mereka diusir LSM saat berada di Probolinggo, Jawa Timur Selasa 8 November 2022 Tim ini berangkat dari Jakarta dengan tujuan akhir Bali Demi mengkampanyekan isu perubahan iklim saat KTT G20 berlangsung Apa tanggapan polisi? Sejauh ini, polisi baru akan mendalami informasi tersebut Terima kasih telah menonton!